Serangan teror di Paris terjadi di tujuh lokasi berbeda. Korban terbanyak terdapat di gedung kesenian Bataklang. Laporan menyebutkan 153 orang tewas serta 60 orang disandra. Polisi bersenjata lengkap bersiaga di sejumlah titik guna melumpuhkan para pelaku teror. Polisi bersenjata lengkap siaga di depan Paris Theater, salah satu lokasi penembakan di Paris. Berapa di antaranya berjaga di balik tembok. Polisi kemudian merangsek masuk ke dalam gedung teater. Sementara itu polisi berupaya membebaskan puluhan sandera di pusat kesenian Bataklang. Suasana mencekam terasa saat polisi mendekati bangunan tempat penyanderaan. Rekaman sebuah video amatir menunjukkan suasana yang kacau saat penembakan berlangsung. Sesaat kemudian ambulans selalu lalang mengevakuasi para korban tewas. Laporan menyebutkan sedikitnya enam pria bersenjata terlibat dalam serangkaian penembakan yang terjadi tadi malam di tujuh lokasi di Paris, Perancis. Salah satunya di Paris Theater dan pusat kesenian Bataklang. Keterangan saksi mata menyebutkan sejumlah orang berpakaian hitam menembak menggunakan senjata AK-47 di gedung Bataklang. Penembakan dilakukan secara membabi buta dan berlangsung 10 hingga 15 menit. Puluhan orang tewas seketika, sementara 60 lainnya di sandera. Sebanyak 153 orang dilaporkan tewas dalam insiden penembakan ini.